Ya Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemeriksaan keuangan pemerintah atau BPK Perwakilan Provinsi Jambi bertempat di gedung DPRD Kota Jambi Rabu 8 Mei 2024. DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Jambi yang diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Jambi Seri Purwanengsi. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absorah Sibuat dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta diikuti seluruh anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absorah Sibuat menyampaikan bahwa nantinya LHP BPK Perwakilan Jambi itu akan dibahas melalui Pansus Komisi DPRD Kota Jambi dan akan diberikan rekomendasi masukan terhadap laporan tersebut. Terima kasih perekaan-perekaan media yang saya mengerti. Barusan sama-sama sudah kita saksikan bahwa Ibu Penyampan Ketua DPRD Kota Jambi telah mengerapkan laporan hasil dari DPRD KRI untuk tahun 6-6-3-3. Dan telah saya terima, selanjutnya kami akan membentuk DPRD Ketua DPRD Kota Jambi. Sementara itu PJ Wali Kota Jambi Seri Perwakilan Jambi menyampaikan dari hasil LHP BPK Perwakilan Jambi, Kota Jambi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Siang hari ini saya menghadiri undangan dari Ketua DPRD Kota Jambi dalam berangka penyerahan LHP BPKRD. Yang sama-sama kita ketahui tanggal 7 kemarin oleh BPKRD Provinsi Jambi diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi. Dan hari ini diparikunakan untuk kemudian ditindakan jadisara bersama-sama. Begitu ya? Mungkin salah satu yang dipembahasan nanti seperti apa? Ya, dari LHP terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi, BPKRD memberikan ini wajar tanpa pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita semuanya, pemerintahan Kota Jambi ini kan terdiri dari unsur eksekutif dan teges laku. Kinerja kami Alhamdulillah positif dan menimbulkan hal-hal yang mengurangi kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan asas pemerintahan bahwa administrasi yang penting, disiplin, bersih, akuntabel itu bisa kita tunjukkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023.